Oke gengs, pada kesempatan kali ini akan mereviasi penghasilan perbulan yang bertahunya channel Alena dan channel tutupnya Nalendra Menggaliwuda Saya akan mulasinya berdasarkan sosial blade Sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channelnya Alena dan Nalendra Menggaliwuda berurusan di subscribe Yang lupa di like, komen, dan share di setiap video Sekarang kita beralih dulu ke sosial blade-nya channel Alena Di sini kita lihat Alena telah mengupload video sebanyak 16 video Jumlah subscribernya Alena mencapai 22,7 ribu subscriber Total video view-nya mencapai 926.436 view Kemudian channel Alena tercatat di buddha tanggal 11 Maret 2016 Berikutnya, dalam 30 hari terakhir jumlah subscribernya Alena ini mencapai 2,3 ribu subscriber Turun 54% Dan dalam 30 hari terakhir juga jumlah fee-nya turun 24,9% Yaitu mencapai 261,9 ribu view Semoga kedepannya kembali meningkat jumlah subscriber dan jumlah fee-nya Alena Lalu, asimasi penghasilan per bulannya Alena berdasarkan sosial blade interval 65 USD sampai 1000 USD Berikutnya asimasi penghasilan per tahunnya berdasarkan sosial blade interval 786 USD sampai 12600 USD Jadi, tolong yang nge-review asimasi penghasilan per bulan dan per tahunnya channel Alena berdasarkan sosial blade Sekarang kita beralih ke sosial blade-nya channel Nalendra Menggala Yuda Di sini kita lihat, Alena telah mengupload video sebaik 209 video Jumlah subscribernya mencapai 806 ribu subscriber Lalu, total video view-nya mencapai 138.617.617 view Countering-nya Indonesia tipe channel Nalendra Entertainment atau Hiburan Kemudian, channel Nalendra Menggala Yuda tercatat dibuat petanggal 4 Februari 2019 Lalu, total grade-nya Nalendra Menggala Yuda B+, Ranking sosial blade-nya menempati peringkat 28.740 dunia Lalu, ranking subscriber-nya menempati peringkat 35.650 dunia Ranking video view-nya menempati peringkat 51.423 dunia Ranking di negara Indonesia menempati peringkat 1.392 Ranking tipe channel-nya entertainment menempati peringkat 8.530 dunia Semoga total grade dan ranking-nya channel Nalendra Menggala Yuda naik terus Kemudian, rata-rata subscriber hariannya Nalendra Menggala Yuda mencapai 234 subscriber Rata-rata view hariannya mencapai 87.411 view Rata-rata asimasi penghasilan hariannya di interval 22 USD sampai 350 USD Lalu, dalam 30 hari terakhir jumlah subscribernya Nalendra Menggala Yuda mencapai 7.000 subscriber Turun 36.4% semoga kedepannya kembali meningkat Kemudian, dalam 30 hari terakhir jumlah fee-nya mencapai 2.6 juta view naik 153.9% Berikutnya, asimasi penghasilan per bulannya berdasarkan sosial beli di interval 656 USD sampai 10.500 USD Berikutnya, asimasi penghasilan per tahunnya di interval 7.900 USD sampai 125.900 USD Karena disini masih dalam mata uang USD, ayo kita ubah ke mata uang Indonesia rupiah dan mengkalikan nilai dolar harinya Asimasi penghasilan per bulan yang minimum 656 USD dikali 400 ribu rupiah nilai dolar hari ini totalnya 9.184.000 Sedangkan asimasi penghasilan per bulan yang maksimum 10.500 USD dikali 400 ribu rupiah nilai dolar hari ini totalnya 147 juta rupiah Lalu, asimasi penghasilan per tahun yang minimum 7.900 USD dikali 400 ribu rupiah nilai dolar hari ini totalnya 110.600.000 Sedangkan asimasi penghasilan per tahun yang maksimum 125.900 USD dikali 400 ribu rupiah nilai dolar hari ini totalnya 1.762.600.000 Jadi, itu lagi yang merevisi masih penghasilan per bulan yang pertahunan channel Alena dan channel YouTube-nya Nalenggera menggali wida berdasarkan sosial blit Sekian konten kali ini, terang sepocing, memaaf bila ada salah kata dalam video ini. Sampai jumpa di next video Terima kasih telah menonton!